Buldapi TV, TV-nya umat Islam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Allah SWT memberikan taufiq kepada kita Sehingga kita bisa meneruskan kajian kita atau pelajaran kita Tentang amalan yang dicintai oleh Allah Dan amalan yang dibenci atau dimurkai oleh Allah SWT Yang diambil dari buku Pada kesempatan ini Yang akan kita sampaikan yaitu Yuhibbullah, At-Tasbih, Wat-Tahmid, Wat-Tahlil, Wat-Takbir Qala Rasulullah SAW Ahabbul kalam ilallahi arba Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, Allahu Akbar Jadi ada empat kalimat yang dicintai oleh Allah SWT Yaitu Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, Allahu Akbar Dan tidak membahayakan atau dari mana saja dari empat ini yang bisa antumulai Subhanallah artinya Maha suci Allah dari segala kekurangan Ini sudah sempurna Subhanallah adalah maha suci Allah SWT Yang kedua adalah alhamdulillah Ini segala puji hanya milik Allah SWT Diantara kemuliaan atau keutamaan dari doa alhamdulillah ini adalah Afdolul du'a alhamdulillah Dilihatkan oleh abdir midi Maksudnya sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah Kemudian yang ketiga La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang hak Kecuali Allah SWT Dan ini adalah termasuk dari salah satu rukun dari rukun Islam Kemudian La ilaha illallah ini juga termasuk Afdolul zikri Sebagai yang disampaikan oleh Rasulullah Dari hadis yang dilewatkan oleh abdir midi Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Afdolul zikri La ilaha illallah Kemudian yang keempat adalah Allahu Akbar atau Allah Maha Besar Tidak ada yang lebih besar selain dari pada Allah SWT Yang berikutnya adalah Yuhibbullah at-tasbih wa ta'zim At-tasbih disini adalah ucapan Subhanallah wa bihamdi Sedangkan at-ta'zim disini adalah Subhanallah wa al-azim Dan dua kalimat ini Mempunyai keistimewaan yang luar biasa Sebenarnya disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW Kalimatani habibatani ilarrohman Khafifatani alal lisan Saqilatani Filmizan Subhanallah wa bihamdi Dan subhanallah Al-azim Akhrajahul Bukhari Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah SWT Khafifatani ringan di ucapkan di dalam Atau oleh lisan Dan ini timbangannya sangat berat Di dalam al-mizan Apa itu dua kalimat itu yaitu Subhanallah wa bihamdi Dan subhanallah il-azim Keistimewaannya yang lain Seperti mana yang disampaikan oleh Hadis yang dilewatkan oleh Imam Bukhari Kala Rasulullah SAW Man kala subhanallah wa bihamdi Fi yaumin mi'ata maratin Hutat khotoyahu Wa inkanat mitla zabadil bahri Barang siapa yang mengucapkan Atau berdikir dengan Subhanallah wa bihamdi Di dalam sehari seratus kali Maka semua kesalahan Semua dosa akan diampuni Alih Allah SWT Meskipun sebanyak buih di lautan Jika dosanya berbuih-buih Artinya saking banyaknya Saking banyaknya dosa ini Insya Allah akan dihapus Atau akan diampuni Alih Allah SWT Dengan mengucapkan Tasbih ini Sebanyak seratus kali Di dalam sehari Begian semoga bermanfaat Kita aturkan di kawaran majelis Subhanakallah wa bihamdi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh